Yang luar biasa, kita titipkan masa depan kesejahteraan para pekerja dengan perlindungan-perlindungan dan program inovatif serta jajaran Pak Haji Aming selaku Wakil Bupati bersama Pak Sekda, Perkopimda dan seluruh jajaran di Kabupaten Purwakarta Saya hadir bersama Pak Indra Maha, tadi yang memberikan laporan, Pak Dinas Perkim Pak Taufik Garsadi dari Disnater Trans Kemudian juga perwakilan dari Kabupaten Sukabumi, asisten EGBANG Juga dari Kementerian PUPR, mewakili Dan juga dari seluruh hadirin yang berkenan hadir di tempat istimewa Bapak-Ibu, saya sangat bahagia Sekian bahagiannya saya tuliskan 3 pantun spesial Dan nanti pidato saya tolong disimak Hari ini saya akan menyampaikan teori-teori yang jarang-jarang Jadi mungkin gak akan pidato ini lagi Karena saya 7 minggu akan selesai Tapi tolong nanti disimak Rute menuju sejahteranya tuh Versi saya seperti ini Bisa saya bacakan dulu pantun Karena ini di Purwakarta Purwakarta tuh slogannya istimewanya Kira-kira begitu ya Ke Purwakarta istimewa di akhir pekan Bersama ponakan, kerabat, dan sahabat Rusunawa ini telah kita dirikan Untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat Jadi teorinya tuh gini Pertama Jangan lupa Tunjuan bernegara kita itu hanya 2 Adil Makmur Udah ya Ingat-ingat lagi teorinya Hanya 2 itu aja Semua urusan kita Adalah itu BPJS Terang tegaan Urusannya kesejahteraan Keadilan Urusan dari kepolisian Urusan dari kejaksaan Urusan Hanya 2 itu Adil Makmur Yang kita Hadirkan disini adalah itu Kedua Apa bedanya ekonomi kapitalis Dengan ekonomi Pancasila Amerika kapitalis Inggris kapitalis Eropa kapitalis Kalau ekonomi kapitalis Yang ada itu hanya kompetisi Yang kaya makin kaya Yang duafa teka bawa-bawa Kalau ekonomi Pancasila Ada kompetisi Yang kaya silahkan kaya Ponglomerat Pengusaha Tapi duafa Menengah bawah Ada silah kelima Keadilan sosial Itu bedanya pak Makanya kalau bapak sekarang ke Amerika Banyak gelandangan gak keurus Di kota-kota besarnya Saya google aja Di Indonesia Gak ada di Jawa Barat Diurus Kita mah Negara tidak turun pun Ada dana zakat Sodako Infa Itu bedanya Makanya harus syukur Bersyukur tinggal Di negara dengan namanya Ekonomi Pancasila Ini orang sering lupa Jadi Itu Berikut Bagaimana Mensejahterakan buru Atau pekerja Selama ini Saya selalu didemo Di bulan November Oke Untuk kenaikan upah Regional provinsi Atau upah kabupaten Karena pola pikirnya Karena pola pikirnya Kesejahteraan itu Selalu dengan Kenaikan upah Padahal Pintu Kesejahteraan itu Ada dua Tidak selalu naik upah Tapi Menurunkan Pengeluaran Pengeluaran Dengan cara Pabrik-pabrik Harusnya Punya bus Ngatur Supaya karyawan Tidak naik Kendaraan umum Yang mungkin mahal Yang ketiga Nah ini cita-cita saya Bulan depan ya Yang apa Joko Jadi yang betul itu Pak Hidup itu adalah Tempat tinggal Jangan jauh Dari tempat kerja itu Yang bikin mahal Hidup di Indonesia Sampai sepertiga Gajinya habis Untuk transportasi Dalam teori Kesejahteraan Indonesia negara Paling mahal Biaya hidupnya Karena sepertiga Gajinya Habis buat Transportasi Suduhnya Cilmoto Jangan lupa like Subscribe Dan share ya